Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi roh kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi roh kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Alah Bapak, putra roh kudus, terima kasih. Semangat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan dalam Sapaan Teduh. Kita persiapkan hati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari lepas hari yang kau berikan bagi kami. Dan pada hari ini pun kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas kegiatan hari ini, Berikan roh kudus-Mu untuk kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman yang bersama-sama kami renungkan pagi ini. Terpuji Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca Amsal 15 ayat 8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan orang bijak pernah berkata, Kejujuran memang menyakitkan, tetapi mendatangkan kesembuhan. Sedangkan kebohongan terkadang tampak mengembirakan, tapi tidak menyembuhkan. Ternyata sangat penting sekali menjadi pribadi yang jujur. Kejujuran bukan sekedar memberikan dampak bagi diri kita, tetapi juga bagi orang lain. Di zaman sekarang ini, semakin sulitlah kita menjumpai orang yang jujur, karena semakin banyak godaan dan juga pilihan yang lebih menyenangkan daripada sebuah kejujuran. Kejujuran sebenarnya menjadi satu sikap penting di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang harusnya mendasari setiap perkataan, pikiran, perbuatan, tindakan, dan sikap kita, khususnya sebagai orang Kristen. Siapa sih yang tidak senang bergaul dengan orang yang jujur hatinya? Tentu, pribadi yang jujur itu sangat disenangi dan dicari oleh banyak orang. Karena kejujuran bukan hanya menjadi tali yang dapat menjalin pergaulan dengan sesama manusia menjadi lebih baik, tetapi kejujuran juga adalah syarat utama kita dapat berrelasi dengan akrab dengan Tuhan. Tuhan pun senang dengan kejujuran. Sebaliknya, Tuhan sangat membenci kefasikan hati. Kalau kita membaca dalam Amsal 6 ayat 16-19, dusta dan kebohongan menjadi suatu perkara yang sangat dibenci dan juga kekejian bagi Tuhan. Tetapi kepada orang jujur, Allah bergaul erat. Apa itu jujur? Jujur itu adalah lurus hatinya. Apa adanya? Tidak curang, tulus, dan ikhlas. Dalam segala lakunya, seorang jujur akan terbuka untuk dapat melakukan yang benar dan seharusnya tanpa ada maksud lain atau hal yang sengaja disembunyikan. Apalagi jika itu sebuah kejahatan, kepalsuan, seorang yang jujur tidak akan mau menutup-nutupinya. Hal inilah berhubungan erat dengan bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Kehidupan seorang pengikut Kristus akan mengasihi Tuhan dengan sungguh. Salah satu caranya adalah dengan menjaga kehidupan yang jujur, baik di hadapan manusia, terlebih Tuhan dalam segala hal. Seorang yang jujur itu menyembah dan beribadah kepada Tuhan tanpa paksaan, tanpa bersumut-sumut, tanpa berat-berat hati, ataupun berkeluh kesah. Seorang yang jujur di hadapan Tuhan, menjaga kehidupannya tetap benar seturut kehendak Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bukan sebuah tampilan di luar saja. Bagaimana menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan? Kita harus menyadari bahwa Tuhan kita Allah yang maha tahu, yang mengenal kita, dan satu hal pun tidak tersembunyi baginya termasuk kedalaman hati kita. Walau mungkin ada hal-hal yang dapat kita sembunyikan dari orang lain, tetapi tidak di hadapan Tuhan, karena Dialah yang melihat dan mendengar segala sesuatu, sekalipun tersimpan rapi di dalam hati kita hari lepas hari. Karena itu kita belajarlah untuk berserah kepada Tuhan dalam kehidupan kita, jangan mau bersikap penuh kepalsuan dalam kita beriman kepadanya. Firman Tuhan tadi di dalam Amsa 15 ayat 8b menuliskan, bahwa di dalam menyembah Tuhan, di dalam memberi korban persembahan, di dalam kita berdoa kepadanya, orang jujurlah yang diperkenan Tuhan. Sikap hidup orang jujur yang disukai, yang disenangi, yang mendapat izin dan persetujuan Tuhan dalam segala doa permohonannya. Ada banyak kebaikan Tuhan yang disediakan bagi orang jujur, dan yang hidupnya jauh dari kevasikan. Kenyataannya memang orang banyak yang takut untuk jujur, karena seringkali menyatakan sesuatu dengan kejujuran itu menyakitkan, tidak mudah dan memang butuh pengorbanan. Sehingga orang memilih cara aman saja, walaupun penuh kebohongan yang menyenangkan. Di dalam menjalani kehidupan beriman, kejujuran hatilah yang akan menuntun kita, hidup benar di hadapan Tuhan sesuai firmannya. Sehingga saudara-saudaraku, janganlah takut, jangan ragu atau enggan bersikap jujur, terlebih di hadapan Tuhan, sebab untuk itulah sebenarnya kita dipanggil menjadi seorang Kristen. Sehingga nama Tuhan dapat selalu dimuliakan dalam kehidupan kita, kurban persembahan dan doa kita diterima Tuhan, karena hati yang jujur menghadap dialah yang kita bawa. Hidup dalam kejujuran jauh lebih bernilai di hadapan Tuhan, daripada persembahan dan doa yang indah, tapi penuh kebohongan. Amin, kita bersatu dalam doa. Tuhan kami mau berdoa untuk firman yang hari ini telah kami dengar, engkaulah memberikan bagi kami tuntunan kehidupan, agar kejujuran dalam kami menyembahmu, menjadi kunci kami untuk dapat berrelasi dengan engkau, dan layak disebut sebagai anak-anak. Tak lupa kami pun bersiafaat Tuhan bagi seluruh saudara-saudari kami di Banjarmasin, khususnya untuk jemaat GBKP Runggun Banjarmasin. Tuhan kiranya berkenan memberkati mereka dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Engkau berikan hikmat kepintaran terlebih kesehatan. Dalam masa-masa kehidupan kami di tengah pandemi ini pun, kami tetap Tuhan berikan kekuatan menjalani aktivitas kami hari lepas hari. Berkati saudara-saudari kami ini Tuhan, sehingga dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, Tuhan tetap menuntun, Tuhan juga tetap memberkati, bahkan dalam kehidupan beriman dan bergereja. Engkau juga tetap memberikan segala yang baik bagi kami semua anak-anakmu. Terlebih tak lupa kami mendoakan pun Tuhan, bagi seluruh hamba-hambamu pelayan dan pekerja di tengah-tengah GBKP Runggun Banjarmasin. Tuhan juga memberikan bagi mereka semua hati yang sepenuh untuk dapat menjalankan pelayanan ini hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Banyak sekali rencana-rencana, doa, dan pergumulan yang kami bawa ke dalam nama-Mu Tuhan. Biar langkah juga memberkati, sehingga seluruh saudara-saudari kami di Banjarmasin, dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, tetap dapat menjalankan apa yang berkenan di hadapannya. Kami percaya kau berikan segala yang baik bagi kami. Ini doa kami Tuhan dan kami akan jalani aktivitas hari ini. Terpuji termulia namamu. Karena dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat menjalani aktivitas Tuhan Yesus memberkati.